Halo Assalamualaikum, selamat pagi guys. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan cacat selalu ya. Ketemu lagi dengan Heru Siti Haji di dalam acara Review-Review. Produk apa yang akan aku review? Tonton sampai habis. Di video kali ini, aku akan mereview sebuah gimbal yang barusan aku beli dari Shopee, karena lagi diskon parah. Ya tulisannya segitu ya, nggak tau gimmick atau nggak. Ya, pokoknya harganya Rp 799.000 dan free ongkir. Link ada di deskripsi. Ini ada ya guys, gimbalnya. Merah gimbalnya adalah Brica, dan tipenya adalah B-Steady 2 Pocket. Biar videonya nggak kepanjangan, unboxingnya ada di sini ya. Dan langsung aja kita buka apa aja isinya. Pertama aku mau kasih tau, kardusnya ini oke banget ya guys. Dan cara bukanya ternyata bukan didorong kayak gini, karena di sini ada magnetnya. Nah, jadi tinggal dibuka kayak gini, dan... Nah, ini dia isinya. Yang pertama ada manual book ya, kita buka. Yang ini guys, manual book. Dan ada kartu garansinya juga. Yang kedua, kita dapet kantong juga. Ini kalau mau dibawa kemana-mana, tinggal di masukin kantong, jadi tidak perlu bawa kardusnya. Terus selanjutnya ada kabel USB Type-C ya. Jadi sama kayak HP, jadi kalau hilang bisa pakai charger HP juga. Nah, yang selanjutnya ada 3-Pot ya. Kayak gini. Jadi kita bisa taruh, atau bisa buat gegam kayak gini, biar lebih panjang ya. Jadi kayak tongsis gitu. Dan yang terakhir ada unit gimbalnya. Nah, ini dia. Ini dia guys, unit gimbalnya. Kecil banget ya guys. Jadi kalau di sini, dimensinya kalau dilipat cuma 15 cm aja. Jadi praktis banget. Ini oke banget ya guys, karena ada kardus tebalnya. Walaupun tebal, kokoh, tapi dia tetap empuk guys. Jadi bisa melindungi gimbal kita dalam proses pengirimannya. Mantep banget. Oke, sebelum aku otak-otak, aku mau baca buku petunjuknya dulu. Biar tidak salah. Sekarang aku mau rakip gimbalnya, dan mau pakai gimbalnya langsung. Kayak gimana sih cara pakenya? Gampang aja guys. Kita tinggal buka kayak gini ya guys. Nah, kayak gini. Ini masih dalam keadaan mati ya guys. Belum aku hidupin, masih mati ya. Nah, biar gampang kita pasang tripodnya dulu. Tinggal diputar aja, sampai kencang. Kayak gini aja guys. Lalu kita buka, kayak gini. Jadi tripod. Ini dia guys penampakannya ya, gimbalnya. Nah, di sini ada tombol power ya. Nah, untuk menghidupkan tinggal tekan tombol power selama beberapa detik ya guys. Kayak gini. Nah, ini artinya udah hidup. Lampu indikatornya juga udah nyala ya. Ini powernya artinya full ya. Jadi, begitu dibuka, ini udah isi ya baterainya. Kayak gini. Nah, tombol di sebelahnya ini untuk mengganti modenya ya. Karena di sini disediakan beberapa mode. Artinya mode engsel-engsel ini ya. Dan yang ini adalah tombol joysticknya ya. Untuk mengatur arah dari kameranya. Bisa naik. Nah, ini naik. Bisa turun. Bisa ke kanan. Bisa ke kiri. Kayak gini. Oke. Dan kalau ini adalah tombol untuk zoom in dan zoom out ya guys. Untuk memperbesar dan memperkecil. Dan di belakang ada tombol juga ya guys. Ini tombol shutter. Pencet 1 kali untuk mengambil foto dan video gitu ya. Untuk memulai rekam. Pencet 2 kali untuk mempause. Pencet 3 kali untuk screenshot video ya. Dan tombol-tombol ini seperti shutter. Zoom. Itu berfungsi jika kita pakai aplikasi kamera dari Brica-nya ya guys. Jadi kalau pakai kamera HP. Nggak pakai kamera aplikasi Brica. Itu tombol-tombol yang ini tidak berfungsi ya guys. Oke, selanjutnya kita setting aja. Kalau pakai HP kayak gimana. Ini dia guys. HPku HP Samsung ya. Dan beratnya ini maksimal 280 gram ya. Jadi kalau HP di bawah 7 in biasanya bisa ya. Di sini. Atau pakai action cam juga bisa. Tapi kalau pakai kamera nggak bisa ya guys. Kamera mirrorless nggak bisa. Dan karena ini HPku pakai pelindung cover kayak gini. Harus dicopo dulu. Biar tidak terlalu berat atau terlalu besar gitu ya. Dan ingat. Kamera ini di atas atau di sebelah kiri ya guys. Kayak gini atau kayak gini ya. Nah ini dia guys. Kalau bisa memasang HPnya dalam kondisi tripodnya mati ya guys. Dan harus betul-betul seseimbang mungkin kayak gini. Nah ini belum seimbang ya guys. Harus diseimbangkan lagi biar lurus. Nah kalau udah lurus kayak gini. Udah seimbang artinya ya. Langsung aja kita nyalakan. Ya. Udah. Kayak gitu aja guys. Langsung bisa kita pakai. Kalau ini nggak pakai aplikasi Brica ya guys. Jadi kita pakai kamera biasa. HP biasa. Langsung aja kita bisa pakai ini kayak gini. Gitu kan. Seimbang. Jadi gampang banget ya guys. Makainya. Dan untuk joysticknya. Bisa dipakai ya. Kalau ini kan tipe layar berdiri ya. Kalau mau ditidurin. Atau di landscape. Tinggal pencet power satu kali ya. Pencet power satu kali. Dia langsung. Landscape. Nah ini dia guys. Kalau mau bikin Youtube. Landscape kayak gini ya. Joysticknya juga berfungsi. Dan tombol zoom. Dan shutternya tidak berfungsi ya. Karena ini pakai kamera HP. Oke langsung aja. Aku mau coba. Untuk merekam video. Tanpa aplikasi Brica ya. Halo guys. Ini aku lagi di luar ya. Aku lagi coba. Menggunakan HP. Tanpa. Menggunakan gimbalnya ya. Dan ini. Stabilisasi internal. Kameranya udah aku matiin. Nah kondisinya kayak gini. Kalau untuk. Jalan gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat. Ini pakai kamera depan. Nah sekarang aku coba pakai kamera belakang ya. Aku balik dulu. Aku coba jalan kesana. Nah kayak gini teman-teman. Aku pakai kamera. Belakang. Dengan kondisi berjalan. Stabilisasi internal kameranya udah aku matiin. Dan aku coba ini untuk sestabil mungkin ya. Kondisinya kayak gini. Dan gimana kalau coba aku bawa lari ya. Kayak gimana. Goncang hanya. Ini aku lari ya. Ya aku lari kayak gini. Goncang banget gak sih. Ya sekarang aku coba pakai yang. Pakai gimbal. Halo guys. Sekarang aku sudah pakai gimbal ya. Ini aku lagi jalan. Dan ini stabilisasi internalnya tetap mati ya. Kayak gimana. Apakah ada perbedaan dengan yang tadi. Sebelum pakai gimbal. Ini kamera depan ya guys. Sekarang kita coba pakai kamera belakang ya. Kayak gimana. Aku puter dulu. Nah ini dia guys. Pakai kamera belakang. Menggunakan gimbal. Stabilisasi internalnya mati. Apakah cukup smooth. Nah sekarang aku akan coba bawa lari ya. Ini aku berlari. Ini aku berlari lagi. Apakah goncang hanya beda. Oke sekarang aku mau coba. Pakai gimbal dan stabilisasi internal kameranya aku nyalain ya. Kayak gimana hasilnya. Harusnya secara teoretis lebih oke ya. Masuk aja kita lihat. Kayak gini. Ini dia guys. Pakai gimbal dan stabilisasi internalnya. Aktif ya. Lebih stabil mungkin ya ini ya. Ini aku dalam kondisi berjalan. Bagaimana kalau berlari. Ini dia guys. Pakai gimbal dan stabilisasi internalnya aktif ya. Lebih smooth ya teman-teman. Ini buat nge-vlog atau bikin konten tiktok. Oke juga nih. Kita bikin vertikal ya. Nah kayak gini. Oke kamera depan. Halo guys. Aku lagi luar agak pagi nih. Sambil ngetes gimbal. Oke guys. Mungkin kayak gitu ya. Uji coba gimbalnya. Buat konten nge-vlog atau bikin tiktok gitu ya. Oke juga nih. Buat yang mau beli. Link ada di deskripsi ya. Nah teman-teman juga bisa pakai aplikasi kamera yang dari Brikanya ya. Kita download dulu ya aplikasinya. Kebetulan aku udah download. Nah ini dia. Ada B-Steady. Ada di Playstore gitu ya. Dan ini pakai bluetooth ya guys. Ini dia pakai bluetooth. Sudah connected. Dan langsung aja kita enter kamera ya tentu saja. Karena kita kan paling rekam-rekam sama foto gitu ya. Nah kalau ini pakai kamera dari aplikasinya guys. Oleh sebab itu tombol zoomnya berfungsi nih. Itu dia. Berfungsi ya guys. Ini aku zoom. Aku zoom out. Dan tombol shutternya juga berfungsi. Aku pencet nih satu kali. Nah dia ngambil foto ya. Terus gimana kalau mau rekam video. Nah pencet aja disini. Disini ada tulisan take photo. Video. Atau vlog ya. Atau kita pencet tombol. Ini aja dua kali. Powernya. Klik-klik gitu. Nah ini sudah berganti ke mode video. Aku klik dua kali lagi. Nah dia berganti ke mode foto lagi. Misalnya mau ngambil video. Kita klik dua kali. Nah ini udah mode video. Nah untuk mulai merekam. Bisa kita pencet tombol shutter yang ada di belakang sini ya. Jadi praktis nih. Aku pencet ya tombol shutter yang di belakang. Nah dia sudah merekam video nih guys. Nah jadi gampang banget ya guys. Mengoperasikannya. Dan ada satu fitur lagi. Yang menjadi keunggulan dari gimbal ini adalah face tracking ya. Jadi kita bisa kunci wajah kita. Tapi hanya bisa dipakai kalau pakai kamera dari aplikasinya ya guys. Nah sekarang aku mau coba pakai face tracking ya guys. Kita sudah di mode video ya. Lalu kita pencetin aja. Kita pencetin aja. Nah ini wajah aku sudah ditandain ya. Dan ketika aku bergeser. Maka gimbalnya akan bergerak. Itu dia guys. Gimbalnya bergerak mengikuti pergerakan wajahku ya guys. Jadi ini ok banget. Kalau kita pergi sendiri. Gak ada teman. Tapi kita pengen gambar kita bagus. Kita bisa pakai fitur ini ya guys. Oke guys. Seperti yang aku bilang tadi. Di sini ada 4 mode ya. Dari rotasi motor-motor yang ada di sini ya. Nah di gimbal ini pada dasarnya ada 3 buah engsel ya. Yang di sini. Yang di sini sama yang di sini. Nah di sini ada 4 mode untuk pergerakan dari engsel-engsel ini. Ada mode all follow. Artinya engsel yang di sini dan di sini itu. Dia bisa bergerak dan yang di sini terkunci. Yang kedua ada mode half follow. Itu engsel yang di sini dan di sini terkunci. Yang bergerak hanya di sini. Yang ketiga ada mode lock full. Artinya terkunci semua. Jadi semua engselnya yang ini, ini dan ini terkunci ya guys. Dan yang keempat mode first person view. Jadi engsel yang di sini, di sini dan di sini itu bergerak semua. Untuk pemakaian mode-mode ini sendiri tergantung pada jenis video yang akan teman-teman rekam ya. Nanti sering berjalan yang waktu pasti teman-teman akan menemukan mode mana yang paling cepat untuk video teman-teman. Jadi nggak usah bingung. Dan semuanya ada di buku petunjuknya guys. Tinggal dibaca berulang-ulang sampai hafal. Dan sampai paham tentunya. Nah untuk cara merubah modenya gampang banget. Teman-teman tinggal pencet tombol ini ya. Di sini kan HF artinya half full ya. Kita pencet sekali. Nah dia akan berganti ke mode LF. Pencet lagi. Dia akan berganti ke mode yang lain. Pencet lagi. Dia akan berganti lagi. Sesuai dengan keinginan kita tentu saja. Yang terakhir aku mau kasih tau gimana cara ngecas gimbal ini. Di sini ada port USB type C ya. Tinggal dimasukin aja. Kalau mau ngecas kayak gini aja guys. Tinggal dimasukin USB type C nya ke port nya. Lalu kita colokin ke listrik ya. Dan kalau ngecas usahakan dalam kondisi mati ya guys. Gimbalnya. Dah gitu aja. Gampang banget bukan teman-teman? Oke guys. Segitu dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku ini ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video videoku selanjutnya. Bagi yang udah subscribe. Aku doain semoga tetap sehat. Rezikinya lancar. Dan tetap semangat. Dadah.